Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan pajak kita kali ini akan membahas cara pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN di DJP online jadi tutorial ini ditunjukkan untuk wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dan memilih menghitung penghasilan netonya menggunakan norma ada pun jenis pekerjaan bebas yang pertama yaitu tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas antara pengacara, akuntan karsitek, dokter konsultan, notaris, penilai dan aktuaris kemudian ada agen iklan olahragawan, pengarang peneliti dan penerjima agen asuransi bertugas penjajah barang dagangan pengawas atau pengelola proyek pemain musik pembawa acara penyanyi perawak pintang film pintang sinetron pintang iklan sutradara kru film foto model peragawan atau peragawati pemain drama dan penari kemudian ada penasehat pengajar pencerama pencerama pengelola dan moderator pembawa pesanan atau yang menemukan tangganan atau yang menjadi perantara dan yang terakhir distributor perusahaan MLM atau direct selling atau kegiatan jenis lainnya jadi ketentuan di pasal 28 undang-undang KUP dan pasal 14 undang-undang pajak penghasilan sebelum menghitung pajak untuk mengetahui penghasilan neto maka wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas harus melakukan pembukuan atau pencatatan yang wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4,8 miliar boleh melakukan pencatatan artinya tidak melakukan pembukuan dan menghitung besarnya penghasilan neto menggunakan NPPN atau norma penghitungan penghasilan neto dengan syarat memberitahukan kepada di jen pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan contohnya misal seorang dokter yang di tahun 2023 ini ingin menggunakan norma maka syaratnya si dokter tersebut harus memberitahukan penggunaan norma atau NPPN 3 bulan pertama dari tahun pajak artinya memberitahukannya itu ya paling nampat 31 Maret 2023 ya jika wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas tidak memberitahukan kepada di jen pajak untuk melakukan pencatatan dan menghitung penghasilan neto yang menggunakan NPPN maka wajib pajak tersebut dianggap memilih mengelenggarakan pembukuan ya kemudian definisi pencatatan sendiri yaitu terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terhutan masuk penghasilan yang bukan objek pajak atau yang dikenali pajak sebat final jadi bedanya jika pembukuan ya yaitu didelaskan di undang-undang keupi pasal 28 pembukuan yaitu kita membuat laporan keuangan yaitu terdiri dari aset kewajiban modal pendapatan dan biaya nah kalau pencatatan itu hanya mengumpulkan atau mencatat penghasilan bruto jadi hanya mencatat omsetnya saja pencatatan lebih sederhana daripada pembukuan nah jadi bagiannya seperti ini misal orang pribadi B misal Pak Bambang seorang dokter yang melakukan pekerjaan bebas nah kita lihat dulu nih omset Pak Bambang jika omsetnya kurang dari 4,8 miliar ya maka dia boleh menggunakan pencatatan jika omsetnya sudah 4,8 miliar atau lebih maka dia wajib melakukan pembukuan kemudian dilihat yang kedua apakah Pak Bambang memberitahukan penggunaan norma pada 3 bulan pertama ton pajak yang bersangkutan jika iya maka Pak Bambang boleh menggunakan norma dan pencatatan jika tidak maka Pak Bambang wajib melakukan pembukuan kita akan perhatikan bersama cara memberitahukan penggunaan norma ke djn pajak jadi teman-teman silakan buka djp online ya jadi cara memberitahukan penggunaan norma secara online di djp online jadi tidak perlu mengirim surat ke djn pajak atau datang ke kpp tidak perlu silakan masukkan npwp kemudian masukkan kata sandi kemudian masukkan kode keamanan bagi yang belum pernah login djp online belum registrasi silakan klik daftar disini bagi yang sudah pernah login djp online tapi lupa kata sandi silakan klik lupa kata sandi bagi teman-teman yang belum mendapatkan evin silakan teman-teman meminta evin terlebih dahulu ke kpp terdaftar jika sudah silakan klik login kemudian teman-teman klik menu layanan selanjutnya pilih info kswp kemudian di bagian profil pemenuhan kewajiban saya untuk keperluan pilih pemberitahuan penggunaan nppn tahun nppn pilih 2023 kemudian teman-teman klik cek data masukkan kode keamanan klik submit muncul variable yang pertama status wajib pajak orang pribadi terpenuhi hatinya jika wajib pajak badan pasti tidak terpenuhi kemudian status wajib pajak aktif terpenuhi jadi kalau statusnya non-efektif pasti tidak terpenuhi kemudian yang ketiga disampaikan maksimal 3 bulan awal pada tahun buku jadi ini tahunnya 2023 sekarang saya menyampaikan di Januari 2023 2023 maka terpenuhi jika ini statusnya ada yang tidak terpenuhi dan teman-teman butuh informasi lebih lanjut silahkan hubungi KPP terdaftar jika semuanya sudah terpenuhi silahkan teman-teman klik cetak BPS kemudian terdapat konfirmasi permohonan NPPN hanya dapat digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang memiliki omset di bawah 4,8 miliar dan apabila wajib pribadi diketahui tidak berhak untuk menggunakan NPPN maka akan diproses atau didilak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku klik ya data permohonan berhasil disimpan dalam sistem klik ya untuk mencetak BPS klik ya apa cetakan BPS terdownload ya kita buka seperti ini bukti perlimaan suratnya pemberitahuan NPPN ya terima kasih telah menyampaikan surat permohonan melalui DCP online ya jadi ini bukti kalau wajib pajak sudah memberitahukan penggunaan NPPN ke Direkturat Jenderal Pajak oke sekian teman-teman untuk tutorial kali ini sampai jumpa di tutorial berikutnya selamat siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati